Jagingnya lumayan empuk, tapi kekuatan rawon itu adalah pada kuahnya. Dan ini kuahnya melekoh, enak kok. Tambah atau tauge. Tauge-nya itu yang pendek-pendek begini. Yang kecil-kecil begini ya. Kita masukkan ke situ. Terus juga sambelnya kita campur. Sambelnya ke sana. Nah ini dia, coba lihat. Ini telur asinya juga maut banget. Telur asinya juga bagian padu dari rawon ya. Dan ini coba lihat, telur asinya itu kalau orang Jawa bilang masir ya. Sampai koranya, sampai merah ini ya. Oh, coba lihat. Ada minyaknya waktu saya potong. Wah, ini betul-betul. Hmm, masukkan ke sana ya. Coba kita tes dulu kayak apa ini. Kuahnya dulu. Wah, betul-betul ya. Kuahnya itu rawon banget. Keluaknya itu nandang. Jadi, hitam kental. Wah, ini enak. Nah, sekarang kita coba dengan telur asinya tadi ya. Enak banget. Nah, harus di tes juga dagingnya nih. Dagingnya empuk apa enggak nih. Hmm. Dagingnya lumayan empuk. Tapi, kekuatan rawon itu adalah pada kuahnya. Dan ini kuahnya melekok. Enak banget. Rawonnya hebat ya. Dua jempol. Nah, sekarang kita cobain pecel mediunnya. Nah, ini pecel mediun juga punya aksesoris yang komplit ya. Pertama, harus ada rempeyanya. Kedua, harus ada telurnya ya. Telur mata sapi. Nah, kemudian ini juga bagian padu dari pecel mediun ya. Ada daun kemangi. Ada lam toro atau petai cina. Atau orang mediun biasanya mengatanya melandingan. Nah, ini ya. Coba kita lihat. Di bawahnya, wah ini cukup komplit. Saya lihat ada kacang panjang, ada taugi. Ada, ah ini dia. Memang harus ada kenikir. Kalau kenikir itu adalah khas pecel mediun. Kita tes bumbunya dulu ya, bumbu kacangnya. Wah, wah bumbunya lendang banget. Apa yang terasa pertama adalah jeruk. Jeruk limu ya, jeruk nipis ya. Atau mungkin malah jeruk purut. Tapi ini pasti bukan diambil jusnya. Tapi itu kulitnya jeruk ya. Atau dicacah, atau bahkan mungkin diparut ya. Dimasukkan ke dalam bubunya. Itu luar biasa. Rasanya di mulut itu langsung ditawan. Oh ini pakai itu ya. Itu luar biasa, enak banget. Nah, kita campur semuanya. Wah, saya menemukan apa ini. Kecipir. Wah, kecipir ini juga khas. Pecel mediun. Ayo ah, kita makan komplit pecelnya. Enak banget. Pecelnya ya. Dipakaiin kerempaya. Ada kesukaan saya ya. Sekali lagi, kalau pecel itu dibungkus. Lalu rempeyanya ini juga di dalam. Lalu waktu dibuka, pecelnya kan sudah melembam-melembam gitu ya. Aduh, itu tampak enak banget. Tapi gurih gini, crispy juga enak. Renyah-renyah ini. Pecel mediun asli deh. Hmm. Nah, Pak Misha. Ini sudah enak ya. Kita coba lagi. Bubur ayam yang juga akan. Gajau dari sini. Bu願い. guys. Tepang. p greatness.